Halo bagaimana semuanya, balik lagi di Project Review dan gak kerasa kita udah masuk di pertengahan bulan Ramadan Sebagian sebentar lagi mungkin lagi persiapan untuk mudik, sebagian mungkin ada persiapan buat liburan atau rencananya masing-masing Nah jadi di video kali ini saya mau ngasih beberapa rekomendasi aksesoris gadget Yang semoga bisa ngebantu dan mempermudah selama rencana bepergian kalian masing-masing ya Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai Nah yang pertama namanya traveling, pasti kita tidak lepas dari yang namanya powerbank Jadi sih saya pengen ngasih 2 rekomendasi Nah yang pertama ini adalah powerbank dari Samsung, harganya 300 ribuan Sesuai mereknya ini adalah powerbank yang menurut saya terbaik untuk handphone Samsung Kapasitasnya mungkin bukan yang paling gede ya, dia kan cuma 10 ribu mAh aja Output kecasnya juga bukan yang paling tinggi sampai 60 atau bahkan 100 Watt Tapi bermodalkan cuma 25 Watt aja, ini adalah powerbank yang paling pas untuk handphone Samsung Karena dia bisa ngeaktifin super fast charging 25 Watt Jadi buat yang pake handphone Samsung dari mid-range sampai flagship yang sudah mendukung super fast charging 25 Watt Ini adalah powerbank yang pas karena bisa mengisi sama cepatnya Seperti kita colok pake charger-nya Sangat sedikit loh powerbank yang bisa nongolin lingkaran biru dengan tulisan super fast charging Pasti colokin ke handphone Samsung Rata-rata kalau powerbank lain itu cuma fast chargingnya adaptif aja dengan lingkaran warna hijau seperti ini Selain buat handphone Samsung, ini juga bisa dipake tentunya di handphone lain Kayak misalnya ke iPhone, pas-pas aja, gak ada masalah Kalau ditanya apa kekurangan dari powerbank ini, menurut saya sih dari jenis portnya aja ya Dua-duanya USB-C, gak ada yang lain Jadi buat yang mungkin punya kebutuhan nyolok ke USB-A yang lebih gede Ya powerbank ini mungkin kurang cocok Nah sekarang kita lanjut ke powerbank yang satu lagi Nah ini lebih mengedepankan ke soal portabilitas ya Ukurannya kecil seperti yang bisa dilihat sekarang Jadi satu tombol untuk kita nyalain lampu indikator di sebelah sini Dan ini ada satu port USB-C di samping untuk ngecas powerbanknya Kapasitasnya gak gede ya, dia cuma 5000 mAh Jadi bukan powerbank yang gede banget ya Kalau dipake untuk ngisi kayak apa Samsung Galaxy S24 Ultra Ya sekali ngecas doang Output ngecasnya juga cuma 20 Watt ya Batas minimal, tapi menurut saya sudah cukup untuk kebanyakan smartphone masa kini Kelebihan dari powerbank ini ya seperti yang tadi saya bilang Ukurannya yang ringkas, dia gak butuh kabel juga Karena sudah ada colokan USB-C yang langsung Jadi tinggal dipasangin aja Enak banget misalnya kayak di iPhone sekarang Ya tinggal dicolok begini Udah nempel, kita gak perlu ribet sama kabel lagi Untuk yang saya pake sekarang ini adalah yang versi USB-C Ya yang lebih universal Sedangkan kalau emang butuh buat iPhone Ada juga versi yang lightning Selain bisa buat ngecas, yang saya suka juga dari powerbank ini adalah Dia punya kickstand di bagian belakang Jadi kalau misalnya kita lagi pengen nonton gitu Sambil ngisi baterai Ya bisa didirikan seperti ini Jadi menurut saya dengan harga 200 ribuan Ini bisa menjadi alternatif buat yang emang butuh powerbank sedikit aja Tapi ada fungsi tambahan berupa kickstand Ya habis dari soal powerbank Kita sekarang lanjut ke soal colokan Nah colokan ini bukan colokan seperti biasa saya pernah rekomendasikan sebelumnya Tapi ini lebih ke colokan universal atau adapter untuk traveling ya Buat yang mungkin cuma mudik di Indonesia Rasanya mungkin tidak terlalu relate Tapi buat yang mungkin pingin liburan Atau mungkin sudah ada rencana ke luar negeri Menurut saya Barang-barang seperti ini tuh perlu disiapkan Ada dua versi yang bakal saya rekomendasikan di video kali ini Yaitu dari Aukey dan ada dari Akmik ya Keduanya sebenarnya punya fungsi yang mirip-mirip Yaitu buat colokan di luar negeri Karena kali aja ada yang belum tau Colokan listrik di tiap negara itu kan berbeda-beda ya Yang sama dengan Indonesia ada Tapi yang beda juga banyak Kenapa harus dua yang saya rekomendasikan? Karena ya ini harganya berbeda Untuk yang Aukey Dia tuh saya cek sekarang lebih ekonomis ya Dia ada di harga 200 ribuan Sedangkan yang Akmik Ini tuh naik turun harganya Saya pernah lihat dia di 400 ribuan Tapi pernah juga di 600 ribuan ya Pokoknya dia naik turun Silahkan masukin di wishlist Terus pantau waktu yang kira-kira menurut kalian cocok untuk beli Secara bentuk Kedua perangkat ini mungkin kita bisa bilang mirip-mirip ya Fungsinya juga sama Yaitu untuk converter atau adapter colokan ya Dia fungsinya ditekan, didorong seperti ini Untuk dia ganti-ganti fungsinya Sama aja dari yang Akmik maupun yang Aukey Portnya pun juga sama Ini ada yang US, UK, dan Eropa Kalau untuk yang strip 2 Ya ini kan colokan banyaknya di Amerika atau kayak di Jepang Pakainya yang 2 strip seperti ini Terus ada juga yang 3 Ini biasanya kita ketemukan kayak di Inggris Atau di Malaysia, Singapura Itu juga banyak seperti ini Atau misalnya kalau kalian pingin ke Korea Kalau ke Korea sebenarnya nggak perlu sih Karena Korea itu colokan sama sama Indonesia Jadi ya bisa dikecualikan lah barang-barang seperti ini Tapi kalau mau dibawa pun sebenarnya nggak masalah Tetapi walaupun fungsinya sama aja nih Keduanya tetap ada perbedaan Dan itu ada di 2 hal yang sebenarnya paling ngebedain Yang pertama adalah dari segi portnya Untuk Aukey dia ada 2 USB-A dan hanya punya 1 USB-C Dengan output maksimal 15 Watt Nah di tempat lain yang ACMIC ini agak ekstra nih ya Karena dia punya 2 USB-A Tapi untuk USB-C-nya dia punya 3 Dengan output maksimal hingga 65 Watt Di USB-C yang warna orange ya seperti ini Ibaratnya nih ya Kalau charger ini dicolok ke cuma 1 perangkat aja Itu dia udah bisa ngisi cepat ya Fast charging bahkan dia support PPS juga Untuk super fast charging di handphone Samsung Jadi ya kalau colok ke handphone Samsung Bisa langsung pakai Ibaratnya ini kita bawa 1 charger lah Ibaratnya bukan sebagai converter aja Cuman ya saya juga kadang-kadang mikir gitu Kalau orang beli produk seperti ini Converter ya kan itu mindsetnya kan Biasanya tujuannya hanya untuk sebagai converter aja Sedangkan kan colokan utamanya itu udah bawa sendiri Sehingga benefit 65 Watt yang ada di perangkat seperti ACMIC ini Mungkin seringannya tidak kepake Kecuali emang gak bawa charger lainnya barulah Tapi ya sekali lagi Bawa barang kayak gini tidak ada salahnya gitu Kalau kita lagi traveling Abis itu kita lihat untuk perbedaan yang kedua Itu adalah dari kapasitas maksimalnya Untuk yang Aoki dia hanya mendukung sampai 1300an Watt aja Untuk inputnya Sedangkan untuk ACMIC itu bisa sampai 2500 Watt ya Jadi sebenarnya 1300 di Aoki ini udah cukup gede ya Apalagi kalau kita cuma colok ke perangkat Kayak handphone ke tablet dan sejenisnya Tapi kalau emang dirasa butuh plafon ya Yang lebih tinggi ACMIC bisa ngasih hal tersebut Ya dua-duanya juga sudah sama-sama ngasih jaminan keamanan So harusnya bisa lebih tenang selama pemakaian Apakah dua perangkat ini kemahalan menurut kalian bisa jadi Ya jadi kalau emang dirasa kemahalan Ya beli yang standar aja ini paling mahal Paling yang sekitar 20 ribuan aja Secara fungsi emang basic banget Tapi ya bisa dipake Saya pun juga pernah pake Cuma beberapa kali juga rusak Jadi ya silahkan dipertimbangkan Sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing Masih soal perkabelan Nah ini ada satu lagi yang bisa dibilang ultimate ya Andalan saya setiap traveling Tidak pernah ketinggalan saya bawa Dan ini adalah produk dari Ugreen Ini sebuah desktop charger Harganya emang fluktuatif Saya waktu itu bisa menemukan di 400-500 ribuan Nah yang saya rekomendasikan ini adalah Yang udah cukup lama saya pake ya Dia adalah yang DGNES 65W Bentuknya kotak kayak gini ya Terus udah kabelnya sendiri Dan ini cukup tebal Kabelnya dan panjang juga By the way untuk bobot ya mungkin hitungannya agak berat ya Jadi kalau traveling Biasanya ini selalu saya masukin di koper bagasi pesawat ya Jadi gak pernah saya bawa ke kabin Karena ya itu berat-beratin backpack doang Untuk 65 ini adalah seri produknya Jadi diambil dari kapasitas maksimal yang bisa didistribusikan Dari 4 port USB yang ada di depan Jadi dia tuh ada 2 USB A dan 2 USB C Jadi total ada 4 port Jadi kalau misalnya dia cuma dicolok 1 perangkat aja Kayak handphone ya itu dia bisa sampai 65W Termasuk untuk mengaktifin super fast charging di handphone Samsung Udah bisa Tapi kalau kita tambahin perangkat kedua Perangkat ketiga Perangkat keempat Outputnya akan menurun dan disesuaikan Seperti yang bisa dilihat sekarang Tapi bukan itu sebenarnya yang menurut saya menarik Dari perangkat ini Melainkan dia punya 3 AC power slot Jadi ini tuh bisa kita pakai untuk nyolok 3 charger misalnya Sekaligus Atau kalau pengen ekstrim ya Kita bisa total up to 7 perangkat Jadi dengan colokan disini 3 1, 2, 3 Tambah 4 di depan ya Total ada 7 Jadi misalnya kita lagi traveling tuh Biasanya ada yang mau ngecas handphonenya Ada yang mau ngecas powerbank Ada yang mau ngecas smartwatch mungkin Atau ngecas TWS Atau biasanya kita bawa modem internet Nah itu bisa dicas semuanya dalam satu colokan seperti ini Untuk kapasitas dari AC socketnya sendiri itu sampai 3600 watt Jadi kalau untuk pemakaian standar lagi-lagi buat handphone, tablet, laptop Dan sejenisnya yang biasa kita bawa untuk liburan Udah lebih dari cukup Ya dari percolokan-colokan sekarang kita pindah ke bagian kabel ya Jadi mirip-mirip lah masih satu tipe Dari charger kita sekarang masuk ke kabel Saya ada 2 rekomendasi kabel dengan peruntukan yang berbeda Yang pertama ini ada kabel yang pendek sekali dari HGbis ya Pendek-pendek begini ini sangat fungsional Jadi ini bukan sembarang kabel Tapi ini adalah kabel Thunderbolt 4 Jadi ya bukan cuma USB-C buat ngecas doang Tapi ini juga bisa banget Untuk kita gunakan transfer data dengan lebih cepat Misalnya kita colokin handphone kita ke SSD Jadi misalnya ada yang punya iPhone 15 Pro Series ya Atau mungkin Samsung Galaxy S20 Skiar Ultra Yang udah bisa mendukung transfer data lebih cepat Yaudah tinggal kita colokin SSD dan beres Untuk kabel sendiri dia udah cukup solid dan fleksibel Terus ukuran pendeknya ini buat saya juga bukan kekurangan Tapi justru kelebihan Karena kan agak susah ya kita mencari kabel pendek yang powerful ya Jadi misalnya buat kita colok ke powerbank nih powerbank Terus kita pengen colokin ke handphone Seperti sekarang Nah gak ribet dengan kabel yang melintang-lintang Karena dia kabelnya pendek ya gampang Selain itu di case penggunaan lain Misalnya kayak ke iPhone gitu ya Ini iPhone 15 Pro Ini kebetulan saya ada SSD sebagai barang peraga SSD misalnya kita pengen ngerekam dalam format ProRes Lock Kita tinggal colokin seperti ini Colokin ke iPhone ya Dan ini saya tempelin stiker MagSafe sih sebenernya buat di SSD-nya Jadi tinggal tempel ke belakang iPhone dan beres Jadi setup vlogging atau untuk mengabadikan video dalam waktu yang lama ya Karena kita dapat space penyimpanan yang jauh lebih besar dengan masangin SSD seperti ini Jadi entah buat yang pengen bikin vlog serius selama liburan atau sekedar buat penyimpanan tambahan Buat pengabarikan moment selama lagi pergi atau mungkin lagi liburan atau lagi mudik bersama keluarga Ya ini menurut saya adalah perangkat yang menarik untuk dicoba ya Ya khususnya kabelnya sini saya rekomendasiin Tapi kalau kalian juga pengen tau SSD ya ya saya taruh link aja di deskripsi Nah tadi kita udah ngomongin soal kabel yang pendek Nah gimana buat yang panjang? Penang disini saya ada dalam sini Ini adalah satu set kabel yang unik sekali dari unit ya Jadi dari satu set ini kita bakal dapet total 4 kabel Yang mana 2 adalah kabel utama 2 adalah extensionnya Ada 1 adapter dan kita ya itu dapet hard case-nya ini Semua itu dengan harga yang tidak sampai 300 ribu ya Ya dicatat kalau harganya belum berubah Kalau tiba-tiba berubah ya di luar tanggung jawab saya Kalau misalnya harganya naik ya Untuk 2 kabel yang utama ini sama-sama USB-C Tapi dengan ujung yang berbeda Jadi satu adalah USB-C to USB-C seperti sekarang Dan satunya lagi adalah USB-C to Lightning Jadi cocok buat yang pakai iPhone Nah kedua kabel utama ini memang ukurannya nggak terlalu panjang ya Jadi masih bisa dikategorikan cukup pendek Tapi tenang aja karena kita punya 2 extension yang akan sangat ngebantu Yang pertama disini ada extension yang lurus-lurus aja Seperti sekarang lumayan panjang Sedangkan satunya lagi ini adalah kabel yang cukup unik Yaitu kabel spring yang melingkar seperti ini Tapi yang lebih menarik lagi menurut saya dari kabel ini adalah Bagaimana mekanisme kita untuk menyambungkan kabelnya Jadi selain cuma dicolokin seperti sekarang ya Selain cuma dicolokin begini Tapi ini juga ada mekanisme untuk kita mengunci kabelnya Dengan cara diputar seperti yang bisa saya tunjukin sekarang Sehingga dia nggak copot-copot ya Enak banget Jadi lebih solid kita nggak perlu takut kabelnya bakal gampang copot Walaupun ini modelnya adalah extension Buat yang mungkin pengen nanya gimana untuk materialnya Menurut saya bahan karetnya disini sudah oke Cukup berasa solid dan tidak murahan Jadi buat harga yang tidak sampai 300 ribuan tadi Menurut saya sih ini tidak pernah salah jadi pertimbangan Karena dari pengalaman saya pepergian Kita kadang-kadang ada aja gitu Butuh kabel tambahan Dan ini adalah satu set yang menurut saya wajib dimiliki Oke sekarang kita lanjut Masih produk dari unit juga Tapi kita sudah keluar dari kategori charger, colokan, powerbank dan segala macem ya Ini adalah universal land yard Jadi ini bisa kita pakai di perangkat seperti handphone, TWS atau apapun ya Sesuai namanya ini adalah tali buat kita gantungin Emang nggak semua situasi bisa dibilang cocok sama barang seperti ini Tapi dari pengalaman saya beberapa kali pergi liburan Atau lagi nonton konser Sering banget saya lihat orang pakai tali ini gitu Khususnya sih buat naruhin handphone Jadi kalau misalnya pas liburan tuh Enaknya ini kita bisa pakai buat naruh handphone Supaya nggak capek untuk megang terus-terusan Jadi dia kan nyantel aja Seperti contoh disini saya di iPhone ya Ini kan jadi ada pengaitan yang pink Ini bisa kita cabut dulu Terus Dia itu dimasukin ke dalam casing ya Jadi ini hanya compatible kalau untuk casing yang menutup penuh handphonenya Jadi ini yang pinknya kita selipin kesini ke dalam handphonenya Ditiban sama handphonenya seperti sekarang Dia akan seperti ini dan sudah tinggal kita kaitkan seperti ini ke handphone Nah jadi dia bakal nyantel terus ya kalau biasanya liburan kita lagi jalan-jalan gitu Apalagi misalnya kita tahu tempatnya relatif aman jadi nggak masalah harusnya Kalau saya biasanya dulu sering kayak pakai gini tuh dimasukin ke kantong jaket di dalam Ya kan jadi aman juga Nggak perlu repot-repot pegang Terus kalau misalnya buat konser ya Mungkin kita tahu ya kalau konser kan kadang-kadang kita males ribet juga Nggak bisa bawa tas segala macem Jadi ya supaya lebih gampang ini bisa jadi alternatif ya Untuk handphonenya selalu ada sama kita Selain untuk sekedar gantungan kayak gini Ini juga dari pengalaman saya bisa kita gunakan pas lagi foto-foto ya Jadi bisa kita kaitkan ke tangan supaya ada perlindungan gitu Misalnya entah handphonenya slip jatuh dan segala macem Paling tidak kan ada yang nyelametin Kalau ada yang nanya bang gimana kalau ditarik gitu kan ditarik orang Ya mungkin bisa aja tapi dari pengalaman saya kalau ditarik ya bisa-bisa aja ya Kalau copot gitu cuman kalau misalnya yang narik nggak kenceng-kenceng amat Harusnya sih nggak jadi masalah Overall ini menurut saya adalah barang yang sangat berguna dalam beberapa trip tiburan Makanya ini menurut saya layak untuk direkomendasikan Ya jadi itu tadi udah beberapa alat-alat yang menurut saya bisa direkomendasikan Untuk fase liburan atau lebaran masing-masing Tapi sebelum menutup saya punya satu tambahan lagi Ini di luar gadget Yaitu ini Bisa tebak ini apa Nah jadi kalau misalnya kalian berpergian liburan ke negara yang Tidak punya bidet di toiletnya Bawalah ini Karena ini akan sangat menyelamatkan kalian Daripada pakai tisu kan Mendingan pakai ini aja gitu Lebih praktis Dan ini tidak pernah ketinggalan Kalau misalnya saya pergi lagi ke mana Ke Amerika atau mungkin ke beberapa negara Eropa Ya selalu saya bawa Jadi ini sangat nyaman sekali Dan akan sangat berguna di perjalanan Oke Jadi itu dia untuk video kali ini Terima kasih banyak untuk menonton sama abis Semoga video ini bisa gak bantu Dan buat yang pengen cari atau cek Linknya saya taruh semuanya di deskripsi di bawah Untuk sekarang kayak segitu aja dulu videonya Makasih banyak yang tonton Sampai habis Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Da's 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 Terima kasih.